Intro Maduro United bisa menjadi rintangan tersendiri bagi Bali United FC untuk menuju tangkat juara saat bersuat di Stadion Kompliang Sujana dan Pasar Bali pada hari Senin 21 Maret 2022 Bali United FC belum bisa memastikan diri merenggut gelar juara BRI Liga 1 2021-2022 walaupun sedang menempati posisi pertama dengan kolisi 69 poin dari 31 laga Raihan poin tersebut masih bisa dikejar oleh Persib Bandung yang sedang berada di posisi runner-up meskipun tim yang berjuluk Maung Bandung itu baru meraih hasil seri Gap poin keduanya hanya 2 poin hal itu memberikan tekanan besar terhadap Bali United FC untuk meraih kemenangan agar sulit dikejar oleh Persib Bandung namun Maduro United yang masih berada di papan tengah kelas main sementara tidak bisa dipandang remeh tim yang berjuluk Laskar Sapi Kerap itu baru saja bangkit dari keterpurukan dengan membantai Persija Jakarta 1-3 pada hari Kamis 17 Maret 2022 selain itu Maduro United memang kalah dalam catatan head-to-head tapi pertemuan terakhir tim yang berjuluk Seldadu Tridadu Takluk 1-0 malaman fight lainnya ialah saat Maduro United menodai pesta juara Bali United FC di markasnya sendiri pada laga pemungkas Liga 1 2019 kala itu tim Asal Pelo Garam itu mampu menang dengan skor 2-0 selamat menangk marc ikat Terima kasih. Kita tahu itu pertandingan tidak mudah karena Bali lagi mau pengen jadi juara. Tapi kita harus memotivasi dan membuatkan pertandingan yang besar. Dan membuatkan kerja kita untuk mencari keuntungan yang terbaik di kampung. Kita memotivasi tinggi, semangat tinggi untuk kita bisa paling terbaik dari kita di dalam pertandingan ini. Tapi misi Madri United untuk mendapatkan poin tidak akan mudah. Selain Bali United FC sedang beramisi mencari poin, tim asal Pulau Dewata itu tengah dalam tren positif. Ferdian Sha'alifur Rahman, Syahid Mujitahidi, KMV Sport, melaporkan.